Teror balon sampah Korea Utara sudah mendarat di kantor Kepresidenan Korea Selatan. Hal itu diyakini meningkatkan kekhawatiran atas rentannya lokasi-lokasi penting Korea Selatan atas serangan Korea Utara. Badan Keamanan Kepresidenan Korea Selatan pada Kamis 24 Oktober mengungkapkan bahwa balon yang dikirim dari perbatasan Interkorea yang membawa sampah telah masuk kawasan Kepresidenan di distrik Yongsa, Seoul. Diberitakan dari Al Jazeera, untungnya balon tersebut ditemukan tidak membawa barang-barang atau material berbahaya. Seperti dilaporkan media Korea Selatan Dong A Ilbo dan Chosun Ilbo, balon tersebut juga berisi propaganda yang mengecek Presiden Yoon Sook Yul dan istrinya. Insiden tersebut terjadi setelah pada awal pekan ini Kim Yo Jong, adik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, memberikan pernyataan keras ke negara tetangganya itu. Kim Yo Jong menegaskan pihak otoritas negaranya telah menemukan dan memindahkan sampah termotivasi politik yang dikirimkan ke Korea Utara. Kim Yo Jong menegaskan pihak otoritas negaranya telah menemukan dan memindahkan sampah termotivasi politik yang dikirimkan Korea Utara. Pernyataan itu terkait dengan drone yang dituduh diluncurkan Korea Selatan ke Korea Utara, membawa selebaran propaganda mengecek Kim Jong-un. Pyongyang sendiri telah mengapungkan ribuan balon yang membawa sampah dan selebaran propaganda melintasi perbatasan sejak Mei. Hal itu sebagai tanggapan terhadap selebaran propaganda yang dikirimkan ke Korea Utara oleh para aktivis Korea Selatan dengan balon. Insiden yang terjadi pada Kamis menandai kedua kalinya, sebuah balon sampah masuk ke kantor Kepresidenan Korea Selatan setelah Juli lalu. Terima kasih telah menonton!